Sri Mulyani Ingrawati adalah seorang ekonom dan politisi Indonesia yang dikenal sebagai salah satu pemimpin ekonomi terkemuka di negara ini. Ia lahir pada 26 Agustus tahun 1962 di Bandar Lampung. Lampung, sejak kecil, Sri Mulyani telah menunjukkan ketertarikannya pada dunia ekonomi dan pembangunan. Kedan perjalanan karirnya mencerminkan dedikasinya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Pendidikan Sri Mulyani dimulai di Universitas Indonesia. Di mana ia meraih gelar sarjana ekonomi pada tahun 1986. Dedikasinya terhadap ilmu ekonomi membawanya ke tingkat pendidikan lebih tinggi. Dan pada tahun 1992, ia meraih gelar doktor dalam bidang ekonomi di Universitas Illinois. Lamerika Serikat, pendidikan tingginya membentuk dasar pengetahuannya dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif. Karir profesional Sri Mulyani dimulai ketika ia bergabung dengan Bank Dunia pada tahun 1988. Di sana, ia mengemban berbagai posisi yang memungkinkannya mengembangkan pemahaman mendalam tenten ekonomi global dan masalah pembangunan. Kekeberhasilannya di Bank Dunia membuatnya menjadi Direktur Pelaksana dan Wakil Presiden Bank Dunia pada tahun 2002 menjadikannya wanita pertama yang menduduki posisi tersebut. Prestasi Sri Mulyani tidak hanya diakua di tingkat internasional, tetapi juga di tingkat nasional. Ia dipercaya untuk menjadi Menteri Keuangan Indonesia pada tahun 2005 dan memegang peran tersebut hingga tahun 2010 di masa jabatannya. Sri Mulyani berhasil melaksanakan kebijakan fiskal yang bertanggung jawab, menarik investasi asing, dan meningkatkan transparansi keuangan negara. Upayanya dalam reformasi sektor keuangan Indonesia membuatnya mendapatkan penghargaan dari berbagai lembaga internasional. Namun, perjalanan karir Sri Mulyani tidak selalu mulus. Pada tahun 2010, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan Indonesia untuk menjadi Direktur Pelaksana dan Ketua Dewan Gubernur Bank Dunia. Keputusan tersebut menuai kontroversi di dalam negeri, tetapi pada saat yang sama. Memperkuat posisinya sebagai seorang pemimpin global yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. Setelah beberapa tahun di Bank Dunia, Sri Mulyani kembali ke pangkuan pemerintahan Indonesia pada tahun 2016 sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kembalinya Sri Mulyani disambut dengan antusiasme. Badan kredibilitasnya sebagai seorang ahli ekonomi dan pemimpin terbukti mendukung kebijakan pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani terus berperan aktif dalam mengatasi tantangan ekonomi dan fiskal, terutama selama pandemi COVID-19. Kebijakan stimulus ekonomi yang diterapkan di bawah kepemimpinannya bertujuan untuk mendukung sektor-sektor terdampak dan memastikan stabilitas ekonomi nasional. Dalam karirnya yang panjang dan gemilang, Sri Mulyani Indrawati telah membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin yang mampu menghadapi tantangan ekonomi dengan kebijakan yang inovatif dan progresif. Kredikasinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dan transparansi keuangan membuatnya menjadi salah satu tokoh kunci dalam perjalanan Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan. Terima kasih telah menonton!